Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan belajar kombinasi rumus lagi ya dan formula yang akan kita bahas yaitu kombinasi antara rumus SAM, SUS, dan fungsi IP Oke, disini saya sudah siapin 3 buah tabel seperti ini ada produknya, yang pertama tabel produk Oneplus yang kedua adalah tabel produk ZTE dan yang terakhir tabel produk dari ADVAN nah ketiga tabel ini, kalau misalnya saya akan menampilkan produk untuk Oneplus ini nanti akan menjumlahkan totalnya secara otomatis yang ini ya jadi kalau misalnya produknya ZTE, dia akan menjumlahkan yang ini sementara yang ketiga kalau produknya adalah ADVAN, dia akan memilih penjumlahan yang ini oke, jadi supaya nanti tidak salah, kita akan membuat data validation disini untuk nama produknya biar nanti kita tidak mengetikan, teman-teman bisa memilih salah satu produknya dengan kombo ya maka kita bisa menggunakan data validation saja caranya dari menu data, kemudian disini cari dari data tool kemudian ada data validation seperti ini selanjutnya untuk data validation ini ada data validation criteria kita pilih yang list disini ya kemudian source-nya, source-nya kita ketikan saja yang pertama yaitu Oneplus ya Oneplus oke, Oneplus gitu ya, seperti ini kemudian yang kedua adalah JTE JTE oke dan yang terakhir adalah ADVAN maka tulisannya disini, ADVAN yang terakhir adalah ADVAN oke, seperti ini jadi kita sudah membuat nama list dari nama produk ini ya nama produk untuk kombonya gitu untuk validasinya ada Oneplus, JTE, dan ADVAN kalau sudah kayak gini klik saja, oke nah, seperti ini sehingga teman-teman, untuk nama produk ini kita bisa pilih disini ya apakah Oneplus, apakah JTE, ataukah ADVAN jadi, oh ini juga harusnya tidak pakai tanda petik ya kita buang saja dan untuk mengeditnya, kalian bisa dari menu data lagi kemudian disini ada klik data prediction ya nah, disini tidak usah pakai tanda petik kayak gini ya oke, ini buang saja seperti ini oh, salah ini JTE, kemudian JTE, kemudian ini buang lagi tanda petiknya oke, dan disini kita buang oke, jadi tiga ya Oneplus, JTE, dan ADVAN klik OK nah, sekarang kita sudah bisa memilih ya ini apakah Oneplus, JTE, kemudian ada apakah ADVAN gitu ya nah, sekarang kita kalau sudah membuat data prediction ini kita akan membuat totalnya jadi, kalau misalkan saya pilih untuk Oneplus ini ya oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan fungsi if ya kenapa fungsi if karena kita akan memilih apakah tabel yang akan dijumlahkan adalah tabel yang pertama, kedua, atau ketiga gitu ya jadi, rumus if itu jadi, sama dengan seperti ini if oke, kalau disini itu ya, nama produknya itu sama dengan Oneplus, oke seperti ini Oneplus gitu ya plus gitu maka itu nilainya adalah satu ya tabel ke satu anggap saja saya definisikan bahwa Oneplus itu adalah tabel ke satu oke untuk logikal berikutnya if lagi disininya itu sama dengan JTE oke, maka nilainya adalah 2 dan yang terakhir kita if lagi disini sama dengan ADVAN oke maka nilainya adalah 3 oke, jadi seperti ini kita coba enter saja kemudian klik yes nah jadi, sudah dapat definisi bahwa ini adalah Oneplus nilainya adalah 1 ya kita pilih yang JTE ini nilainya 2 kita pilih yang ADVAN nilainya adalah 3 oke, seperti itu ya nah, kalau sudah ditemukan seperti ini kita bisa menambahkan fungsi SUS ya nah, disini kan kita menambahkan fungsi SUS oke kita buat dengan rumus SUS dan SUM jadi, disini bisa menambahkan fungsi SUS oke jadi, kita akan memilih SUS ini adalah fungsi IF ini akan menampilkan nilai 1, 2, dan 3 ya jadi, kalau misalkan saya pilih SUS 1, 2, atau 3 kalau misalkan ini adalah Oneplus maka SUS-nya adalah 1 gitu ya kalau misalnya disini adalah JTE oke, maka dia akan SUS kepada nilai 2 gitu kalau misalnya ini adalah ADVAN berarti nilai SUS-nya adalah ketiga gitu ya oke nah, kalau sudah kayak gini kita titik koma disini untuk value-nya value-nya kita ambil data yang ini nah, jadi kalau misalkan SUS-nya adalah 1 maka dia akan jumlakan yang ini ya bukan jumlakan, pilih ini dulu gitu ya sementara yang kedua nilai value-nya adalah yang ini oke, dan yang ketiga yang ini nilai value-nya oke jadi, kalau sudah dapat ini kita akan jumlakan disini dengan menambahkan fungsi SUM seperti ini ya oke kalau sudah, kita enter saja nanti muncul kayak gini yes oke ini 1 plus 88 juta kemudian kita cobalah yang ZTE 35 juta ini jumlah totalnya dan yang terakhir ada ADVAN adalah 7 juta kita cek apakah benar atau salah ya kita cek SUM ini kita enter 88 ya benar ini kita SUM kita enter berapa ini? kita geser oke 35 juta dan ini kita SUM oke ini cara mengecek saja ya 7 juta 94 ribu ya oke kita coba pilih yang 1 plus 88 sama sudah benar ya sekarang kita pilih yang ZTE 35 29 550 sama ya jadi formula ini sudah fix sudah benar ya oke seperti itu kalau misalkan kalian ada tabelnya lebih dari 3 ya atau berbeda sih juga caranya sama caranya sama kalian bisa menambahkan fungsi CUS ini dengan kombinasi antara IF CUS dan SUM jadi menjumlahkan sesuai dengan kriteria tabel kayak gitu ya oke ini aja saya kira ya mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman silahkan kembangkan untuk kebutuhan teman-teman dan terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati